hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya ini saya akan menceritakan sebuah cerita ya guys cerita tentang psikopat ya guys cerita yang sangat menyeramkan lagi kepada para netizen di rumah semoga bisa terhibur dan bermanfaat juga cerita ini suruh di rumah ya jangan lupa subscribe channel ini support internet videos dan update tiap hari ya guys kali ini adalah psikopat seorang psikopat ya guys perempuan nih guys ini kalau di fotonya nih kelihatannya terlalu apa ya sekitar umur tua ya guys umur 60an ke atas gitu guys iya guys namanya leonarda cianciuli pembunuh yang menggunakan darah korbannya untuk membuat kue wah goblok ya guys biasanya kan kita kan membuat kue itu kan menggunakan apa bahan itu loh guys bahan kue ya guys ini darah korbannya juga dipakai nah kalau menceritakan leonarda cianciuli lahir pada 18 april tahun 1894 di montella avellino cianciuli adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan guys sang ibu emilia dinolfi dipaksa untuk menikahi pemerkosanya mariano cianciuli setelah berita kehamilannya tersebar cianciuli dibesarkan di keluarga miskin pada awal abad ke 20 dia kehilangan ayatnya dan tak lama ibunya menikah lagi namun hal itu tidak membuat kondisi keuangan meningkat cianciuli kerap disuksa oleh ibunya dan membuat dirinya sempat mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali guys mungkin dia depresi ya guys dan menentang keinginan sang ibu cianciuli menikah dengan seorang petugas kantor pencatatan rafaeli pansardi yang bersia jauh lebih tua darinya guys tidak mengikuti kemauan sang ibu untuk menikahi seorang pria kaya cianciuli merasa bahwa ibunya telah mengutuk pernikahannya meski tidak masuk akan ia merasa hidupnya penuh kesengsaraan dan rasa sakit kemudian pada tahun 1921 cianciuli dan suaminya pindah ke kota Lauria sejak awal mereka telah mengalami masalah keuangan apalagi penghasilan pansardi yang tak banyak jadi mungkin penghasilannya pas pasan ya guys ya untuk memenai kebutuhan hidupnya cianciuli juga ikut bekerja pada tahun 1927 guys ia sempat ditangkap karena penipuan dan harus masuk ke penjara guys setelah dibebaskan cianciuli dan pansardi memutuskan untuk pindah ke Placedonia di provinsi Avellino Italia mereka berharap dengan berpindah tempat hidupnya akan menjadi lebih baik namun nampaknya diinginan ini tidak sesuai dengan kenyataannya rumah keduanya hancur akibat gempa bumi yang melanda tahun 1930 tak lama mereka pindah ke Corregio sebuah kota di provinsi Regio Emila Italia di Corregio mereka mulai mengalami peningkatan keuangan cianciuli mulai membuka sebuah toko sabun disana mulai berbisnis ya mungkin ya si cianciuli ini ya dan selama bertahun-tahun cianciuli telah mengalami 17 kali kehamilan ya guys di mana 3 anaknya kebuburan dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih kecil guys cianciuli sangat mempercayai tahayun seperti ramalan astrologi dan pembacaan garis tangan praman itu mengingatkan bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak mereka semua akan mati di usia muda hal ini membuat cianciuli sangat protektif kepada 4 anaknya cianciuli juga sempat bertemu dengan praman lainnya dengan membaca garis tangan praman tersebut mengatakan bahwa dirinya melihat penjara di tangan kanan cianciuli dan rumah sakit jiwa di sebelah kiri guys nah oke guys aku lanjutin lagi ya guys nah dan pada tahun 1939 ya guys dalam perang dunia kedua terjadi dan Italia yang dimimpin oleh fasis Benito Mussolini berusaha memasuki perang di sisi Jerman mereka mulai merekrut untuk menjadi bagian militer dan Bluseppe Pansardi putra tertua cianciuli telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari angkatan darat Italia hal ini membuat cianciuli takut kehilangan Giuseppe karena Giuseppe adalah anak kesayangannya guys nah jadi Giuseppe ini mungkin gak salah menyayanginya dari kecil sampai gak mau disuruh apa ya ikut perang tuh rasa japo gitu dan untuk menindunginya guys cianciuli memutuskan satu-satunya cara yang dapat menindungi anaknya yaitu dengan pengorbanan manusia tiga korbannya adalah Faustina Seti Francesca Soafi dan Virgiana Virginia Caciopo korban pertama adalah Faustina Seti yang merupakan kliennya sendiri ia mendatangi cianciuli untuk meminta bantuan cianciuli dan cianciuli telah menjadi seorang peramat dan memiliki reputasi yang cukup baik guys jadi dia tuh peramat bener guys Faustina Seti adalah wanita setengah bahagia yang belum menikah dan ia sedang mencari seorang suami nah selama kunjungannya cianciuli mengatakan kepadanya bahwa ada pasangan yang cocok untuknya di pola kruasia di jaman kruasia modern tetapi cianciuli menurutnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu guys dan 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 si 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 Seti juga disuruh untuk menulis 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 surat dan kartu pos yang dapat dikirim kepada kerabat dan temannya setelah dirinya sampai di pola guys di kruasia ya mungkin ya pada hari keberanggarannya Seti datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada cianciuli dan cianciuli memberikan minuman anggur yang membuat Seti pingsan guys jadi dia tuh apa mungkin lagi diung kan sama dianjulia oh apa cik si pada keberanggaran katanya mungkin gak si minum apa dan pingsan ke si Seti dan tak lama ia langsung ngumpulnya dengan kapak disuruh menarik tubuhnya ke dalam lemari dan memotongnya menjadi sembilan bagian cianciuli juga mengumpulkan darahnya sebuah baskom guys baskom itu kayak anu guys apa ya baskom itu pebunter guys kayak ambil gitu ya nah dan setelah dirangkap ya guys cianciuli mengatakan kepada pihak berwenang mengenai sisa-sisa tubuh Seti yang mengatakan bahwa ia memasukkan potongan tubuh ke dalam panci menambahkan tujuh kilo kaustik dan mengandungnya sampai campuran tersebut berubah menjadi bukur yang ngetan dan gelap kemudian ia menuangkan ke beberapa ember dan membuangnya ke tangki septic terdekat guys senat apa ya guys bejat sekali ini ya guys perang ini guys dan darah yang berada di baskom dibiarkannya hingga mengetan sebelum dicampurkan ke tepung, gula, coklat, susu, telur, dan margarin untuk membuat kue guys wah deng ya guys dan hasil kuenya diberikan kepada orang-orang dan sisanya dimakan oleh Giuseppe dan dirinya sendiri guys apa anaknya tau ini guys si Giuseppe ini guys dengan apa di dalam kuenya tuh bapak kuenya tuh ada dalah apa darah si Seti ini si manusia lanjutin lagi ya guys menurut beberapa sumber ya guys Cianciuli menerima uang dari SETI sebagai hasil bayaran untuk layanannya sekitar 30 ribu lira ya guys korban kedua adalah Francesca Swafi wanita paruh bagian yang dijanjikan untuk mendapatkan prospek yang lebih baik dari saat itu Cianciuli memberitahunya bahwa dia telah menemukan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Placenja saat ini Italia Utara guys kalau dulu Placenja ya Cianciuli juga meminta Swafi untuk menulis surat kepada temannya dan mengatakan untuk tidak memberitahukan kepergiannya kepada siapapun guys itu bener dan Swafi kemudian Swafi datang menemui Cianciuli untuk berakhir kalinya sebelum keberangkatannya guys dan sama seperti si Seti Cianciuli memberinya minuman anggur yang membuat Swafi pingsan guys minuman anggur lagi tadi si Seti itu dikasih minuman anggur dan si si Swafi ini juga dikasih guys dan pingsan juga guys setelah itu ia dibunuh dengan kapak dan pembunuhannya tersebut dikatakan terjadi pada 5 September tahun 1940 Virgiana Cacioppo menjadi korban terakhir pembunuhan yang dilakukan Cianciuli Cacioppo adalah mantan penyanyi soprano Cianciuli memberitahunya tentang adanya lawan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario mungkin impresario ini kayak apa ya membuat musik pokoknya musik-musik gitu ya mungkin mungkin kalau gak salah sama seperti yang dikatakan kepada dua wanita lainnya Cacioppo diperintahkan untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kepergiannya guys pada 30 September 1940 Cacioppo Cacioppo datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Cianciuli dan Cianciuli kemudian menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya dimana ia menggunakan daging Cacioppo dan mengubahnya menjadi sabun guys pembunuhan ini terungkap setelah saudara ipat Cacioppo curiga atas hilangnya Cacioppo secara tiba-tiba nah dia kemudian melaporkan kepada pihak berwenang setelah mengetahui bahwa Cacioppo terakhir kali terlihat memasuki rumah Cianciuli Cianciuli pun kemudian ditangkap pada awalnya ia bersikeras membantah telah membunuh siapapun namun setelah Giuseppe diduga terlibat dalam pembunuhan Cacioppo ia akhirnya mengakuminya guys dan pada tahun 1946 pengadilan menyatakan bahwa Cianciuli bersalah karena telah melakukan 3 pembunuhan dan dijatuhi hukuman 30 tahun tidak hanya itu guys Cianciuli juga diperintahkan untuk menghabiskan 3 tahunnya di rumah sakit jiwa guys sampai dimasukkan rumah sakit jiwa ya padahal ia tidak apa ya guys dia sebenarnya gak sakit jiwa ya mungkin karena sakit siupat ya dan pada 15 Oktober 1970 pada usia yang ke-76 Cianciuli meninggal di rumah tahanan wanita di Pozzoli akibat menderita pitamota dalam waktu yang lama guys beberapa barang yang digunakannya saat membunuh seperti kapak dan baskom ditambilkan di museum kriminologi di Roma Italia guys gitu guys ceritanya guys apakah kalian cuma tertarik dengan cerita ini? guys guys, gitu dulu guys cerita kali ini guys semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan sejarah sejarah yaa.. saya tegur di luar lo wassalamu di luar lo yo barang bye 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 yeah 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 yeah